Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Kamis Tanggal 5 Mei tahun 2022 Yang dimana seperti biasa saya akan bahas Ramalan Zodiacar ini Dengan urutan-urutan masih sama Seperti biasa diawali dari Zodiac Capricorn Aquarius, Pisces Sampai dengan terakhir teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 Dekartu Tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung kita awali pembahasan Ramalan Zodiacar ini Hari Kamis tanggal 5 Mei Tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Terlebih dahulu Disini ada kartu Ten of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Pack of Cup Yang dimana dari Representasi kedua kartu ini Bisa kita katakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Setelah lebaran Di awal bulan Mei ini Merupakan proses yang Memang harus dijalani Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dan pada hari Kamis Tanggal 5 Mei tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Memang kamu akan bertemu Ada beberapa Kegagalan-kegagalan Yang kemungkinan besar Bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dan tentu saja disini Ketika kamu mengalami Beberapa kegagalan Kamu mengalami beberapa Situasi yang bermasalah Ya diusahakan Jangan sampai yang namanya Putus asa Karena yang namanya Kehidupan itu kan Pasti selalu saja Ada fase naik Ada fase turunnya Dan tentu saja Setelah lebaran kemarin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu akan bertemu Dengan berbagai macam situasi Yang jatuh bangun Di dalam kehidupan kamu Dan tentu saja Terutama di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan Setelah libur lebaran Ya tentu saja Ada beberapa hal Yang memang Harus diperhatikan Terutama di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Karena untuk memulihkan Setelah fase libur Yang mungkin bisa dikatakan Libur cukup panjang ya Lebaran kali ini Sehingga ada beberapa hal Yang mulai harus Kamu adaptasikan kembali Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Tetapi yang terpenting adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu sama sekali Tidak mewajarkan Yang namanya Kegagalan Kamu hanya terlalu Seling memperjuangkan Banyak hal Sampai-sampai Banyak kegagalan Yang juga Kamu alami Karena kamu sadar Bahwa kegagalan Adalah resiko Dari perjuangan Yang kamu lakukan Terutama di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan kamu Sehingga ketika Mengalami beberapa Kendala Ketika mengalami Beberapa kegagalan Yaitu adalah resiko Resiko Yang memang harus Kamu pikul Terutama di dalam Usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan tentu saja Di poin yang selanjutnya Secara posisi Keuangan Atau secara Posisi Materi Nah ketika kita Berbicara soal Posisi materi Kita berbicara soal Posisi keuangan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Pada hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 ini Saya sampaikan Memang kamu masih Bisa dikatakan Berada dalam Satu fase Yang cukup baik Kamu berada dalam Satu fase Yang bisa kita katakan Cukup bagus Karena apa Ada beberapa Situasi yang sudah Mulai pulih Ada situasi Yang sudah mulai Kamu rapikan Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Meskipun Ya tidak dipungkiri Masih ada beberapa Tekanan-tekanan Terkait dengan Posisi pengeluaran Yang terjadi Tetapi ya setidaknya Teruntuk teman-teman Capricorn Kamu betul-betul Bisa merasakan Ada situasi Yang sudah mulai Membaik Di dalam Posisi Finansial Kamu Dan kemudian Di poin yang terakhir Terkait dengan Posisi hubungan Asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Disini saya melihat Secara posisi Hubungan Asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu bisa Mengendalikan Beberapa hal Yang cukup bagus Ya di dalam Hubungan Asmara kamu Jadi ya dengan Kata lain Teruntuk teman-teman Capricorn Kamu bisa memahami Apa yang sebenarnya Terjadi Di dalam Hubungan Asmara kamu Sehingga Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Disini saya melihat Kamu sudah cukup Dewasa Untuk menyikapi Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Hubungan Asmara kamu Jadi ya Kesimpulannya Secara posisi Hubungan Asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Tidak mengalami Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang cukup Berarti Dan kurang lebih Seperti ini Situasi yang besar Kemungkinan bakalan terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Pada hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Disini ada kartu Kenneth Oswald Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Tri Oswald Nah ini Representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di poin yang pertama Disini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus bisa Mengkontrol emosi Dan juga Masalah kamu Meskipun ya Situasinya cukup sulit Meskipun ya Situasinya cukup rumit Ya pada hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus berusaha Semaksimal mungkin Mengendalikan emosi Dan juga Masalah kamu Kamu harus bisa Pokoknya Mengendalikan emosi Kamu Meskipun kamu Memiliki masalah Yang cukup berat Karena apa Tidak seharusnya Kamu melampiaskan Emosi kamu Kepada Orang lain Apalagi orang itu Adalah orang yang Kamu sayangi Karena apa Melampiaskan Emosi kepada mereka Tidak lantas Menyelesaikan Masalah kamu Justru malah Bisa menimbulkan Berbagai macam Perkara dan juga Berbagai macam Permasalahan yang lainnya Yang bakal melukai Pikiran dan juga Perasaan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus tetap Bisa merasakan Situasi yang dimana Kendalikan emosi Kamu dengan Sebaik-baiknya Jangan sampai Ketidakmampuan kamu Di dalam Mengendalikan emosi Membawa kamu Kepada penyelesalan Penyesalan Yang semakin Mendalam Jadi ya usahakan Kendalikan emosi Kamu Dengan Sebaik-baiknya Supaya Tidak mengakibatkan Terjadinya perkara Yang nantinya Tidak kamu harapkan Terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan itu memang Harus kamu lakukan Untuk diri kamu Yang lebih baik lagi Setelah lebaran Di awal bulan Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Terkait dengan Posisi pekerjaan Di sini sudah Perlahan-lahan ya Kembali ke rutinitas Awal kamu Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Terkait dengan Posisi pekerjaan Kamu Sehingga Posisinya Kamu juga harus Sudah mulai bersiap-siap Terkait dengan Beberapa hal Yang memang Kamu rasakan Terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Kamu Dan usahakan Pada hari Kamis ini Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Jangan sampai Kamu terlalu Ceroboh Dan juga Melakukan Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan kemudian Di poin yang Ketiga Terkait dengan Posisi Materi Ataupun Terkait dengan Posisi Keuangan Sebisa mungkin Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Teman-teman Aquarius Harus Betul-betul Bisa lebih Berhati-hati Terhadap Posisi Pengeluaran Kamu Karena Tidak Dipungkiri Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini Saya melihat Masih ada Masih ada Beberapa Kesalahan-kesalahan Dan juga Kecerobohan-kecerobohan Yang terjadi Di dalam Posisi Finansial Kamu Sehingga Di sini Saya sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Sebisa mungkin Kamu harus bisa Lebih Cermat Dan juga Harus bisa Lebih Berhati-hati Terhadap Penggunaan Keuangan Kamu Terutama Di dalam Posisi Pengeluaran Kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya Malah bisa Mengakibatkan Terjadinya Kesalahan-kesalahan Yang terlalu Dasar Atau Kesalahan-kesalahan Yang sama Seperti Di bulan April Awal Kemarin Di dalam Kondisi Finansial Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Hindari Kesalahan-kesalahan Mendasar Terkait dengan Posisi Finansial Kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Secara Posisi Hubungan Asmara Masih ada Kaitannya Dengan Pengendalian Emosi Tadi Dan usahakan Ketika Kamu ada Emosi Di dalam Usaha Di dalam Pekerjaan Jangan Dilampiaskan Kepada Pasangan Kamu Sebisa Mungkin Kamu Harus Mampu Untuk Menjaga Situasi Yang Baik Dan Juga Menjaga Situasi Yang Kondusif Di dalam Hubungan Asmara Kamu Karena Posisinya Karena Posisinya Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Sebisa Mungkin Kamu Harus Bisa Lebih Mampu Untuk Mengendalikan Diri Kamu Terutama Di dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Aquarius Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Disini Ada Kartu Two of Wands Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Nine of Pentacles Nah Ini Representasinya Apa Memiliki Zodiac Pisces Yang Pertama Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Dan Juga Berada Dalam Situasi Yang Bisa Kita Katakan Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Karena Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Disini Saya Melihat Ada Potensi Potensi Rezeki Yang Baik Yang Bakal Diterima Dan Juga Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Tetapi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Disini Saya Wanti-wanti Kamu Juga Harus Waspada Karena Ini Masih Nuansa Lebaran Nuansa Awal-awal Bulan Syawal Yang Tentu Saja Masih Ada Berbagai Macam Potensi Pengeluaran Pengeluaran Yang Terjadi Di Dalam Posisi Finansial Kamu Sehingga Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Disini Saya Wanti-wanti Kamu Juga Harus Hati-hati Terhadap Beberapa Posisi Pengeluaran Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Memang Kamu Harus Menyadari Di Awal Bulan Mei Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Masih Berkutat Atau Masih Dikelilingi Dengan Berbagai Macam Kekurangan Kekurangan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Disini Saya Sarankan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Jangan Terlalu Membenci Kekurangan Kamu Karena Disini Yang Namanya Manusia Itu Kan Wajar Ada Kelebihan Dan Juga Ada Kekurangan Nah Disini Kamu Harus Bisa Menghargai Kelebihan Kamu Dan Juga Di Sisi Yang Lain Kamu Juga Harus Mencoba Untuk Menerima Kekurangan Kamu Dan Kamu Juga Harus Mulai Untuk Mempelajari Mana Kekurangan Kamu Yang Bisa Diperbaiki Dan Juga Mana Kekurangan Kamu Yang Tidak Bisa Diperbaiki Jika Memang Ada Kekurangan Kamu Yang Tidak Bisa Diperbaiki Ya Maka Diri Kamu Harus Menerima Dan Juga Fokus Kepada Apa Yang Memang Bisa Diperbaiki Terkait Dengan Posisi Kekurangan Kamu Jadi Jangan Sampai Kamu Malah Tertekan Malah Tertekan Terus Menerus Terkait Dengan Posisi Kekurangan Kekurangan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Pada Suatu Saat Nanti Memang Kamu Akan Menyadari Bahwa Proses Penerimaan Dan Juga Perbaikan Dari Diri Kamu Yang Akan Menonton Kamu Kepada Jalan Yang Baik Terutama Di Bulan Mei Tahun 2022 Ini Kekurangan Dan Juga Kelebihan Yang Sudah Kamu Terima Serta Kamu Sadari Itulah Yang Mendefinisikan Seperti Apa Diri Kamu Di Bulan Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Secara Posisi Usaha Ataupun Secara Posisi Pekerjaan Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Masih Bisa Merasakan Ada Situasi Yang Baik Dan Juga Masih Ada Situasi Yang Bisa Kita Katakan Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Walaupun Memang Ada Beberapa Hal Yang Harus Dituntaskan Tetapi Pada Hari Kamis Ini Teruntuk Teman-teman Pisces Kamu Bisa Untuk Menyelesaikan Semua Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Di Poin Terakhir Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Saya Melihat Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Dan Juga Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Mampu Untuk Mengendalikan Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Teman-teman Pisces Masih Bisa Mampu Mengendalikan Situasi Yang Baik Dan Juga Situasi Yang Positif Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Tentu Saja Ini Merupakan Hal Yang Luar Biasa Yang Dialami Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Pisces Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Nah Seperti Apa Teman-teman Aries Disini Ada Kartu Nine Of Pentacles Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu S Of Pentacles Di Poin Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Disini Saya Melihat Teman-teman Aries Masih Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Teman-teman Aries Masih Berada Dalam Situasi Yang Bisa Kita Katakan Cukup Lancar Dan Cukup Mulus Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Karena Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Selalu Saja Ada Rezeki Rezeki Yang Melimpah Yang Memang Bakalan Diterima Dan Juga Bakalan Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Sehingga Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Yang Betul-betul Bisa Merasakan Situasi Yang Baik Dan Situasi Yang Benar-benar Terkendali Di Dalam Posisi Finansial Kamu Tetapi Kamu Harus Hati-hati Meskipun Dengan Kondisi Yang Baik Tetapi Apapun Itu Posisi Pengeluaran Kamu Juga Harus Tetap Diperhatikan Dan Kemudian Di sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Di sini Saya Sampaikan Memang Di satu Sisi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Masih Menghadapi Beberapa Perkara Dan Beberapa Hal Apapun Itu Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Jalani Saja Jalani Saja Meskipun Tidak Menyenangkan Meskipun Sudah Sangat Melelahkan Tetapi Jalani Saja Karena Dengan Kamu Menjalani Saja Pasti Akan Ada Beberapa Hal Yang Baik Yang Dimana Teman-teman Aries Pasti Mampu Akan Menyelesaikan Beberapa Perkara Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Termasuk Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Posisinya Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Di Sini Saya Sampaikan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Tidak Dipungkiri Kamis Ini Ada Beberapa Perkara Dan Juga Ada Beberapa Permasalahan Yang Harus Dituntaskan Harus Dituntaskan Dengan Sesegera Mungkin Terutama Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Ini Sudah Kembali Kepada Normalnya Diri Kamu Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Nah Ketika Kita Berbicara Soal Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Memang Kamu Masih Mengalami Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Asmara Kamu Sempat Memaafkan Satu Sama Lain Tetapi Yang Namanya Manusia Terkadang Masih Terlalu Sering Mengulangi Beberapa Kesalahan Yang Sama Dan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Kamu Masih Bakal Menemui Beberapa Kesalahan Yang Sama Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Nah Ketika Kamu Menemui Beberapa Permasalahan Yang Sama Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Saya Sarankan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Kamu Harus Bisa Legowo Jangan Sampai Terpancing Emosi Dan Juga Harus Bisa Lebih Memperhatikan Apa Yang Sebenarnya Kamu Rasakan Dan Juga Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Masih Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Aries Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Disini Ada Kartu Four Of Wands Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu The High Prestige Nah Ini Representasinya Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Yang Pertama Disini Ada Pilar-pilar Yang Cukup Baik Yang Memang Bisa Mendasari Situasi Yang Kokoh Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Di Poin Yang Pertama Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Disini Saya Melihat Kamu Betul-betul Memilih Untuk Menjadi Apa Adanya Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Kamu Tidak Dibuat Segala Sesuatu Yang Terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Teman-teman Taurus Lebih Memilih Menjadi Apa Adanya Dari Diri Kamu Karena Selain Melelahkan Berpura-pura Hanya Akan Menimbulkan Perasaan Kecewa Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Lebih Memilih Menjadi Apa Adanya Termasuk Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Karena Teman-teman Taurus Betul-betul Mengharapkan Hubungan Asmara Yang Baik Untuk Jangka Panjang Jika Memang Tidak Cocok Tidak Masalah Untuk Sekedar Kenal Saja Itu Juga Tidak Menjadi Persoalan Yang Harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Karena Memang Teman-teman Taurus Lebih Memiliki Orientasi Untuk Menjalani Hubungan Jangka Panjang Bukan Hanya Untuk Hubungan Yang Sesaat Karena Di Satu Sisi Menjadi Apa Adanya Akan Mendekatkan Kamu Kepada Orang-orang Yang Tepat Termasuk Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Bukan Hanya Soal Hubungan Asmara Saja Tetapi Soal Usaha Soal Pekerjaan Ketika Teman-teman Taurus Memilih Untuk Menjadi Apa Adanya Pasti Kamu Akan Bertemu Dengan Orang-orang Yang Satu Frekuensi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Akan Lebih Meminimalkan Potensi Kamu Dimanfaatkan Ataupun Dicurangi Oleh Beberapa Pihak Oleh Beberapa Orang Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Zodiak Taurus Kamu Juga Akan Membuat Orang-orang Yang Menerima Kamu Dengan Ekspektasi Yang Sewajarnya Dan Tentu Saja Di Sini Kamu Pasti Akan Bisa Menemukan Lingkungan Yang Tepat Untuk Diri Kamu Ketika Kamu Bisa Menjadi Apa Adanya Dari Diri Kamu Sendiri Dan Disini Memang Kamu Harus Bisa Lebih Jujur Dan Menjadi Apa Adanya Di Dalam Diri Kamu Tidak Usah Terlalu Dibuat Buat Ya Disini Menjadi Apa Adanya Bukan Berarti Teman-teman Taurus Ini Malas Untuk Berubah Menjadi Apa Adanya Berarti Teman-teman Taurus Ini Sadar Dengan Diri Kamu Sendiri Sadar Dengan Kapasitas Dan Juga Jati Diri Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Tentunya Dengan Menjadi Apa Adanya Di Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Setidaknya Akan Mendekatkan Dengan Hal-hal Yang Memang Pantas Untuk Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Jadi Situasinya Kamu Harus Paham Terhadap Hal-hal Tersebut Menjadi Apa Adanya Akan Membuat Dampak Yang Positif Juga Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Selanjutnya Secara Posisi Keuangan Menjadi Apa Yang Positif Di Dalam Posisi Finansial Kamu Karena Situasinya Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Ketika Kamu Bisa Menjadi Apa Adanya Maka Kamu Akan Bisa Lebih Mampu Untuk Memanage Situasi Keuangan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Tentu Saja Kamu Tahu Mana Merupakan Kebutuhan Dan Juga Mana Yang Merupakan Keinginan Di Dalam Posisi Finansial Kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Kamu Berada Dalam Posisi Yang Baik Kamu Berada Dalam Posisi Yang Mampu Untuk Bisa Lebih Terarah Lagi Di Dalam Posisi Finansial Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Kamu Harus Menjadi Apa Adanya Dari Diri Kamu Sendiri Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Nah Teruntuk Teman-teman Gemini Disini Ada Kartu Four of Pentacles Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu The Moon Di Poin Yang Pertama Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Kamu Sudah Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Kamu Sudah Berada Dalam Posisi Yang Cukup Bagus Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Apa Disini Saya Melihat Secara Posisi Keuangan Teruntuk Teman-teman Yang Baiknya Di Satu Sisi Memang Tidak Dipungkiri Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Masih Ada Beberapa Potensi Pengeluaran Yang Terjadi Di Dalam Kondisi Finansial Kamu Tetapi Meskipun Terjadi Beberapa Pengeluaran Yang Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Kamu Masih Mampu Untuk Tetap Menjaga Keseimbangan Dan Juga Stabilitas Yang Ada Memang Betul Merepresentasikan Situasi Yang Sehat Di Dalam Posisi Keuangan Dari Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Di Sini Saya Melihat Teruntuk Kamu Memang Secara Posisi Usaha Dan Secara Posisi Pekerjaan Teman-teman Gemini Sudah Mulai Mampu Untuk Menemukan Support Sistem Yang Bisa Merasakan Ada Dukungan Dari Orang-orang Yang Berada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Untuk Teman-teman Gemini Kamu Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Betul-betul Bisa Semangat Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Bisa Bisa Menemukan Support Sistem Yang Bagus Yang Memang Bisa Memberikan Energi Dan Juga Aura Yang Positif Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Tentu Saja Dengan Support Sistem Yang Kamu Miliki Berarti Ini Merupakan Hal Yang Positif Juga Yang Nantinya Bisa Membawa Kamu Kepada Situasi Yang Bakal Lebih Sukses Dan Juga Bakalan Lebih Berhasil Pada Bulan Mei Terkait Dengan Posisi Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Situasinya Memang Ketika Kamu Sudah Menemukan Support Sistem Yang Baik Berarti Kamu Akan Bisa Lebih Fokus Untuk Bekerja Dan Juga Menjalankan Usaha Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Secara Posisi Hubungan Asmara Nah Ketika Kita Berbicara Soal Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Memang Antara Kamu Dengan Pasangan Bisa Kita Katakan Teman-teman Gemini Dengan Pasangan Masih Berada Dalam Situasi Hubungan Asmara Yang Baik Yang Memang Bisa Kamu Rasakan Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Meskipun Ada Selisih Paham Meskipun Terkadang Ada Beberapa Konflik Yang Memang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Kamu Bisa Menjaga Situasi Yang Benar-benar Kondusif Dan Situasi Yang Benar-benar Positif Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Sehingga Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Bisa Kita Dapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Nah Dari Alasan Inilah Yang Memang Kita Bisa Melihat Banyak Sekali Hal Yang Positif Yang Bakalan Ditemui Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di sini Ada Kartu Five Of Wands Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Di sini Ada Kartu Ten Of Sword Nah Ini Representasinya Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Poin Yang Pertama Di sini Saya Sampaikan Secara Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Tidak Tau Kenapa Selalu Saja Selalu Saja Ada Perbedaan Perbedaan Pandangan Dan Juga Ada Perbedaan Perbedaan Pendapat Yang Selalu Dan Selalu Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Padahal Di sini Untuk Teman-teman Cancer Kamu Pengennya Di Dalam Hubungan Asmara Menemukan Satu Pasangan Yang Satu Frekuensi Dengan Diri Kamu Karena Akan Sangat Menyenangkan Ketika Bertemu Dengan Orang Yang Satu Bini Bisa Memahami Satu Sama Lain Tetapi Apalah Yang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Terkadang Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Menemukan Pasangan Yang Itu Bertolak Belakangan Dari Frekuensi Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Tentu Saja Di Sini Kamu Sangat Berharap Sekali Bisa Menemukan Pasangan Yang Satu Frekuensi Dan Juga Posisi Hubungan Asmara Karena Sejatinya Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Sudah Cukup Lelah Dan Sudah Cukup Capek Dengan Beberapa Hal Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Yang Selalu Ribut Bertengkar Dengan Beberapa Hal Yang Tidak Terlalu Penting Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Selanjutnya Terkait Dengan Posisi Rezeki Ataupun Terkait Dengan Posisi Keuangan Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Dalam Posisi Rezeki Ataupun Di Dalam Posisi Keuangan Disini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Rezeki Kamu Meskipun Ya Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Masih Ada Beberapa Potensi Potensi Pengeluaran Yang Terjadi Tetapi Tidak Dipungkiri Masih Ada Situasi Yang Cukup Baik Dan Masih Ada Situasi Yang Cukup Lancar Di Dalam Posisi Finansial Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Dan Tentu Saja Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Betul-betul Bisa Merasakan Pada Hari Kamis Ini Ada Posisi Yang Baik Dan Juga Ada Posisi Yang Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Tidak Ada Pemasukan Yang Terlalu Banyak Tetapi Ada Situasi Yang Bisa Kamu Kendalikan Di Dalam Kondisi Finansial Kamu Dan Kemudian Terakhir Berbicara Soal Posisi Usaha Dan Juga Berbicara Soal Posisi Pekerjaan Terlentuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Usaha Ataupun Secara Posisi Pekerjaan Memang Pada Hari Kamis Ini Kamu Harus Merapikan Beberapa Hal Yang Memang Sempat Berantakan Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Tentu Saja Ditinggal Libur Sekian Hari Pasti Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Juga Harus Segera Menyesuaikan Diri Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Tidak Ada Pilihan Lain Itu Yang Harus Kamu Lakukan Untuk Sesegera Mungkin Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Sini Ada Kartu Four Of Cup Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu 20 Karma Ini Representasinya Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Poin Yang Pertama Disini Saya Sarankan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Jangan Terlalu Sering Mengingat Keburukan Kamu Jangan Terlalu Sering Boleh Saja Tetapi Sewajarnya Jangan Sampai Terlalu Berlebihan Karena Teman-teman Leo Semua Memiliki Keburukan Masing-masing Begitu Bula Dengan Diri Kamu Sehingga Meskipun Ada Keburukan Dan Kesalahan Kamu Di Masa Yang Terkadang Masih Menghantui Diri Kamu Lebih Baik Kamu Mencoba Untuk Berdamai Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Karena Disini Kamu Mau Tidak Harus Menerima Masa Lalu Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Kamu Tidak Boleh Terganggu Karena Terlalu Sering Mengingat Kesalahan Dan Juga Keburukan Ataupun Kesalahan Yang Terjadi Di Beberapa Hari Yang Lalu Karena Biar Bagaimanapun Kamu Terkadang Merasa Ada Sesuatu Yang Menyebalkan Ketika Kamu Mengingat Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Masa Lalu Kamu Rasanya Pengen Memaki Diri Kamu Sendiri Merasa Malu Merasa Kesel Dan Bahkan Merasa Marah Yang Mencampur Aduk Menjadi Satu Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Apapun Itu Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Harus Menerima Apapun Yang Terjadi Di Hari Kemarin Pada Hari Kamis Ini Nah Ketika Teman-teman Leo Bisa Berdamai Dengan Kesalahan Yang Ada Di Dalam Masa Lalu Kamu Itu Secara Otomatis Bisa Mengubah Kamu Untuk Menjadi Lebih Baik Dan Ini Merupakan Salah Satu Indikasi Bahwa Kamu Bisa Melakukan Pertumbuhan Yang Baik Pada Bulan Mei Tahun 2022 Ini Kenapa Kamu Sudah Mampu Untuk Menilai Sesuatu Yang Dulu Biasa Kita Lakukan Atau Biasa Teman-teman Leo Lakukan Ternyata Adalah Hal Yang Buruk Dan Tentu Saja Ini Adalah Kesalahan Yang Tidak Boleh Diulangi Kembali Dan Posisi Saat Ini Di Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Harus Ada Situasi Yang Dimana Bisa Mendewasakan Kamu Dan Juga Untuk Menghindari Beberapa Kesalahan Yang Terjadi Terutama Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Kemudian 5 Mei Tahun 2022 Ini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kamu Masih Berada Dalam Posisi Rezeki Yang Baik Dan Juga Ada Rezeki-rezeki Yang Cukup Lancar Yang Bakal Diterima Dan Juga Bakalan Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Tetapi Disini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kamu Juga Harus Hati-hati Kamu Juga Harus Lebih Waspada Terhadap Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang Terjadi Karena Pada hari Kamis Ini Sepertinya Memang Masih Ada Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang Tentu Saja Harus Dihindari Terutama Pengeluaran-pengeluaran Yang Tidak Terlalu Penting Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Nah Ketika Kita Berbicara Soal Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Memang Terkadang Sisi Kedewasaan Sisi Kedewasaan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Teman-teman Leo Betul-betul Bisa Membawa Dampak Yang Positif Juga Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Karena Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Disini Saya Melihat Dengan Kedewasaan Yang Kamu Miliki Setidaknya Mampu Menciptakan Aura Yang Baik Dan Juga Menciptakan Aura Yang Memang Positif Yang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Jadi Secara Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Disini Saya Melihat Ada Situasi Yang Baik Yang Bakal Diterima Ataupun Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Jadi Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Segala Bentuk Kebaikan Kebaikan Yang Ada Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiak Leo Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Di Sini Ada Kartu The Justice Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Queen Oswald Nah Ini Representasinya Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Di Poin Yang Pertama Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Posisi Finansial Kamu Karena Terlepas Dari Hal Apapun Itu Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Kamu Tidak Boleh Boros Karena Ini Satu Minggu Belum Dilalui Di Bulan Mei Tahun 2022 Ini Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Kamu Juga Harus Bisa Lebih Cermat Dan Juga Harus Bisa Lebih Berhati Hati Terkait Dengan Posisi Finansial Kamu Jaga Keseimbangan Yang Baik Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Jangan Sampai Kamu Ceroboh Terkait Dengan Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Finansial Kamu Karena Terlepas Dari Hal Apapun Itu Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Kamu Harus Mampu Untuk Menjaga Keseimbangan Apapun Di Dalam Posisi Rezeki Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Selanjutnya Memang Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Ada Beberapa Perkara Dan Juga Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Masih Dihadapi Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Tetapi Terlepas Dari Hal Apapun Itu Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Saya Sampaikan Teman-teman Virgo Harus Betul-betul Bisa Merasakan Ada Situasi Yang Dimana Kamu Tetap Berada Dalam Posisi Yang Baik Dan Juga Dalam Posisi Yang Betul-betul Bisa Menjaga Segala Situasi Yang Terkendali Terutama Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Terlepas Dari Hal Apapun Usaha Dan Juga Di Dalam Menyelesaikan Berbagai Macam Kewajiban Dan Juga Tanggung Jawab Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Hubungan Asmara Terkadang Teman-teman Virgo Kamu Terlalu Sering Kecewa Terhadap Diri Kamu Sendiri Karena Apa Disini Kamu Terkadang Merasa Kesal Terhadap Diri Kamu Sendiri Kamu Sering Mengalami Karena Apa Karena Disini Kamu Terkadang Memiliki Harapan Yang Tinggi Kepada Diri Kamu Sendiri Dan Ketika Kamu Merasa Kesel Itu Adalah Hal Yang Wajar Wajar Untuk Kamu Harapan Yang Tinggi Terhadap Diri Kamu Karena Kamu Pengen Mendapatkan Pasangan Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Pada Faktanya Tetapi Pada Kenyataannya Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Disini Saya Sampaikan Memang Kamu Juga Harus Bisa Lebih Hati-hati Jangan Sampai Rasa Kecewa Kepada Diri Kamu Sendiri Membuat Kamu Tidak Percaya Apalagi Kamu Terlalu Apalagi Teman-teman Virgo Jangan Sampai Kamu Terlalu Menyalahkan Diri Kamu Sendiri Terutama Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Teman-teman Virgo Harus Bisa Menghargai Jerih Payah Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Kecewa Boleh Tapi Sebentar Saja Kamu Juga Harus Percaya Lagi Dengan Diri Kamu Sendiri Bahwa Kamu Mampu Bahwa Kamu Bisa Kalau Diri Kamu Tidak Percaya Dengan Diri Kamu Sendiri Lantas Siapa Lagi Yang Percaya Terhadap Diri Kamu Jadi Hal Itu Harus Betul Betul Bisa Dipahami Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Virgo Dan Secara Hubungan Asmara Kamu Ketika Mengalami Kegagalan Secara Hubungan Asmara Usahakan Jangan Sampai Ada Trauma Yang Dimana Kamu Betul Menutup Diri Terhadap Orang Lain Terhadap Pintu Yang Lainnya Yang Akan Masuk Kedalam Diri Kamu Karena Situasinya Sakit Hati Dengan Satu Orang Belum Tentu Ada Orang Yang Menyakiti Kamu Lagi Tetapi Kamu Juga Harus Tetap Selektif Tetap Hati-hati Di dalam Menentukan Pilihan Terutama Di dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kamu Juga Harus Sadar Ketika Hubungan Asmara Ini Terlalu Sering Disakiti Terlalu Sering Merasakan Kecewa Berarti Kamu Tahu Apa Yang Harus Kamu Lakukan Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Nah Teruntuk Teman-teman Libra Disini Ada Kartu Six Of Sword Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Five Of Pentacles Nah Ini Representasinya Apa Dari Kedua Kartu Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Nah Disini Poin Yang Pertama Disini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Saya Melihat Ada Situasi Yang Memang Sudah Cukup Bagus Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Terlepas Dari Beberapa Perkara Dan Juga Terlepas Dari Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Masih Dihadapi Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Kamu Betul-betul Bisa Melihat Segala Bentuk Kemampuan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Walaupun Belum Semuanya Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Diri Kamu Terselesaikan Tetapi Harus Diupayakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Kamu Jangan Sampai Merasa Rendah Diri Terkait Dengan Masalah Yang Saat Ini Memang Sedang Kamu Bawa Di Bulan Mei Tahun 2022 Ini Karena Apa Disini Kamu Juga Harus Merasa Percaya Dengan Situasi Yang Kamu Hadapi Kalau Kamu Itu Sedang Berproses Nah Proses Kamu Adalah Menyelesaikan Ataupun Menghadapi Segala Bentuk Perkara Yang Selama Ini Memang Sedang Kamu Rasakan Terutama Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Tentu Saja Kamu Disini Di Bulan Mei Ini Juga Sudah Luar Biasa Sebenarnya Terkait Dengan Kemampuan Yang Baik Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Intinya Adalah Kamu Di Poin Yang Pertama Secara Permasalahan Yang Terjadi Kamu Harus Percaya Kamu Juga Berproses Sama Seperti Orang Lain Hanya Karena Hasilnya Mereka Terlebih Dahulu Terlihat Dan Kamu Belum Jangan Sampai Membuat Kamu Merasa Gagal Karena Posisinya Kamu Juga Mendayung Perahu Masing Masing Orang Juga Mendayung Perahunya Masing Masing Dan Kamu Juga Mendayung Perahu Kamu Sendiri Sehingga Fokus Dengan Apa Yang Memang Saat Ini Sedang Kamu Dayung Untuk Mencapai Kepada Muara Akhir Di Dalam Posisi Permasalahan Kamu Saat Ini Itu Poin Pertama Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Terkait Dengan Posisi Rezeki Nah Ketika Kita Berbicara Dengan Posisi Rezeki Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Di Sini Saya Sampaikan Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Terkait Dengan Rezeki Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Karena Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Di Sini Saya Sampaikan Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Dimana Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Ada Berbagai Macam Rezeki Rezeki Yang Baik Dan Juga Ada Berbagai Macam Rezeki Rezeki Yang Sudah Mulai Tumbuh Di Bulan Mei Ini Tepatnya Di Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Karena Di Hari Kamis Ini Ada Berbagai Macam Rezeki Yang Datang Baik Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Dan Untuk Teman-teman Libra Kamu Harus Bersyukur Dengan Kelimpahan Rezeki Yang Didapatkan Oleh Teman-teman Libra Pada Hari Kamis Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Saya Melihat Ada Situasi Yang Memang Saya Rasa Cukup Bagus Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Karena Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Terhentak Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Kamu Dengan Pasangan Masih Bisa Untuk Membawa Situasi Yang Baik Dan Juga Membawa Situasi Yang Positif Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Tentu Saja Ini Merupakan Hal Yang Positif Yang Bisa Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Terhentuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Libra Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiak Libra Saya Bacakan Terhentuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Disini Ada Kartu The Hero Pren Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu The Emperor Nah Ini Representasinya Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Yang Pertama Disini Sudah Saya Sampaikan Kepada Teman Scorpio Berkali-kali Usahakan Di Awal-awal Bulan Mei Tahun 2022 Ini Jangan Terlalu Keras Untuk Menekan Mendorong Dan Juga Memaksa Diri Kamu Terlalu Keras Karena Diri Kamu Bisa Terluka Dan Sakit Yang Terparah Nanti Bisa Mengakibatkan Berbagai Macam Kehancuran Di Dalam Diri Kamu Jadi Usahakan Di Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Terlalu Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Scorpio Secukupnya Saja Secukupnya Saja Di Dalam Memberikan Tekanan Memberikan Dorongan Dan Memaksakan Beberapa Hal Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Meskipun Bisa Kita Katakan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Scorpio Secara Posisi Usaha Ataupun Secara Posisi Pekerjaan Teman-teman Scorpio Sedang Berusaha Untuk Menemukan Kunci Ataupun Jalan Keluar Dari Segala Bentuk Perkara Dan Juga Segala Bentuk Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Karena Yang Memang Setelah Melewati Fase Libur Yang Cukup Panjang Ini Fase Yang Dimana Bisa Kamu Gunakan Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Beberapa Perkara Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Jadi Situasinya Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Harus Betul-betul Bisa Memahami Ini Fase Yang Tepat Di Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Untuk Menuntaskan Dan Juga Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Yang Kamu Rasakan Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Terutama Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Tidak Dipungkiri Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Teman-teman Scorpio Betul-betul Bisa Merasakan Ada Situasi Yang Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Tetapi Sayangnya Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Selalu Saja Ada Beberapa Potensi Pengeluaran Yang Sulit Sekali Untuk Dikendalikan Sehingga Terkadang Ada Beberapa Pengeluaran Yang Memang Kurang Begitu Mampu Teman-teman Scorpio Atur Sehingga Situasinya Terkadang Ini Mengakibatkan Terjadinya Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Di Dalam Penansial Kamu Jadi Kamu Harus Mengevaluasi Terkait Dengan Kelemahan Kamu Secara Posisi Pengeluaran Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Sini Saya Sampaikan Memang Secara Posisi Hubungan Asmara Teman-teman Scorpio Bisa Kita Katakan Kamu Bisa Mengalah Dengan Pasangan Untuk Mencegah Terjadinya Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Patron Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Saya Melihat Kamu Betul-betul Bisa Merasakan Ada Situasi Yang Baik Dan Juga Ada Situasi Yang Cukup Lancar Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kamu Harus Bersyukur Ada Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Yang Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Terakhir Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu 10 Of Wands Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Four Of Pentacles Yang Artinya Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di Poin Yang Pertama Secara Posisi Usaha Ataupun Secara Posisi Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Kamu Semua Bisa Kamu Lakukan Dengan Baik Artinya Apa Teman-teman Sagittarius Bisa Memiliki Masa Depan Yang Lebih Baik Di Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Karena Apa Kamu Masa Bodoh Dengan Orang Lain Yang Meremehkan Kamu Karena Teman-teman Sagittarius Harus Bisa Melewati Ini Semua Demi Masa Depan Kamu Yang Lebih Baik Terutama Di Bulan Mei Tahun 2022 Ini Jadi Poin Pertama Meskipun Secara Posisi Usaha Ataupun Secara Posisi Pekerjaan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Masih Dihadapkan Dengan Beberapa Persoalan Persoalan Yang Diakibatkan Oleh Orang-orang Di Sekitar Kamu Tetapi Teman-teman Sagittarius Betul-betul Bisa Fokus Betul-betul Bisa Semangat Untuk Menyelesaikan Berbagai Macam Kewajiban Dan Juga Tanggung Jawab Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Yang Zolim Ada Beberapa Orang Yang Curang Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Bisa Mampu Untuk Menuntaskan Dan Juga Menyelesaikan Beberapa Hal Yang Memang Terbaik Yang Kamu Bisa Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Kedua Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Saya Melihat Kamu Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Kamu Berada Dalam Posisi Yang Cukup Positif Terutama Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Karena Kalau Kita Berbicara Soal Posisi Materi Kita Berbicara Soal Posisi Keuangan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Yang Betul-betul Bisa Merasakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Juga Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Segala Bentuk Kebaikan Kebaikan Yang Ada Di Dalam Posisi Finansial Kamu Termasuk Disini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Sagittarius Pada Hari Kamis Ini Memang Ada Pengeluaran Tetapi Setidaknya Teruntuk Teman-teman Sagittarius Kamu Mampu Untuk Mengendalikan Posisi Pengeluaran Yang Ada Di Dalam Kondisi Finansial Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Terus Saja Kamu Bisa Memahami Bahwa Ada Kebutuhan Yang Lebih Penting Lagi Di Bulan Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Saya Melihat Teman-teman Sagittarius Secara Posisi Hubungan Asmara Memang Teman-teman Sagittarius Betul-betul Mampu Menjaga Dan Juga Menciptakan Suasana Yang Betul-betul Kondusif Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Betul-betul Bisa Merasakan Ada Situasi Yang Baik Dan Juga Ada Situasi Yang Benar-benar Terkendali Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Segala Bentuk Kebaikan Kebaikan Yang Kamu Peroleh Yang Kamu Terima Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Dan Selesai Sudah Kedua Belas Zodiac Saya Bacakan Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa Saja Ini Relate Ini Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Saja Ini Kebalikannya Dari Apa Yang Dialami Oleh Teman-teman Semuanya Dan Tentu Saja Disini Ada Hal Yang Positif Jadikan Sebagai Motivasi Dan Juga Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di video Yang Berikutnya Jaya 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 Rahayu 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 Sahagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Untuk Teman-teman Semuanya Pada Hari Kamis Tanggal 5 Mei Tahun 2022 Ini Amin Amin Ya Robal Alamin Terima